Nah, sebelum saya mulai untuk beberapa topik penting atau topik yang kita akan pelajari hari ini, ada sedikit keselatan buat kita di hampir tengah semester ini. Nah, kurang lebih dua tugas yang saya sudah kasih ke kalian, hampir cuma sekitar 60 persen yang kumpul. Oke, dari satu tugas sampai tugas terakhir untuk hari ini, ini masih tugas kedua. Kalau tugas kedua masih punya kesempatan banyak, masih ada yang belum kumpul. Jadi, saya sempat berpikir nih, kalau banyak yang tidak kumpul, kayaknya mau kasih tugas lagi ini agak sedikit pikiran begitu. Apakah kalau saya langsung kasih tugas lagi, apakah masih siap untuk kerjakan atau tidak? Saya tidak tahu alasannya seperti apa, teman-teman semua tidak kumpul tugas, yang tidak kumpul juga tidak kontak saya. Ada beberapa orang yang kontak saya atau terlambat itu cukup bagus buat saya, supaya saya tahu memang punya kendala teknis atau apa, kayak gitu. Tapi, dari 40 persen ini yang tidak kumpul tugas, saya tidak tahu. Ini alasannya seperti apa, tenang-tenang saja, kayak gitu. Jadi, ini masih punya waktu banyak, jangan sampai nanti waktu nilai semua masuk di fakultas atau di program PD, kita tidak punya kecepatan lagi untuk kerja nilai itu, kayak gitu. Karena semakin hari, kalian semakin numpuk. Kalau saya kasih tugas lagi, tentunya ini numpuk lagi, kayak gitu. Ini catatan penting buat yang tidak kumpul tugas, kayak gitu. Saya juga sebenarnya punya rasa, ya ini manusia juga, kayak begitu. Kalau misalnya teman-teman tidak eksitif untuk mengerjakan tanggung jawabnya, saya rasa, ini apakah saya yang salah kasih tugas atau apa, kayak gitu. Itu kadang catatan tersebut secara kemanusiaan, kayak gitu. Tapi, kalau saya mau mengikuti sebagai sebuah kesetuan atau aturan dari 2N atau dari kampus pun, ya kumpul, ada nilai dan tidak ada nilai, kan saya bisa prinsip seperti itu, Pak Ibu. Tapi, kasih ada yang kalian yang sudah bayar, terus sudah rigip, pakai uang Bapak Mama pula, bukan uang sendiri, tapi tidak mengikuti setiap proses perkuliahan dengan baik. Nah, jadi itu yang memang catatan paling penting buat kita untuk hari ini. Supaya misalnya teman-teman, jangan pernah sungkan untuk kontak saya, kalau ada kendala. Dari awal saya sudah pernah bilang, kalian jangan berpikir, ah, ini, kalau kalian berpikir, ah, ini dosen, kayak gitu, paling adalah sesungkanlah dari antara kalian, kayak gitu. Coba lah berpikir, bahwa ini kakak senior, anggaplah begitu. Kalau saya bilang, saya seorang dosen, yang walaupun sebenarnya saya memang pengajarnya kalian, tapi saya mau secara spikologi kalian berpikir, ah, ini seorang kakak, kayak gitu, yang kalian bisa sharing tentang apa yang memang jadi kendalanya, kayak gitu. Nah, bedanya kalau memang dia malas kerja tugas, saya tidak mau patah, kayak gitu. Jujur saja, kalau memang malas supaya di tugas berikutnya, saya tidak kasih lagi, kayak gitu. Karena kalau misalnya saya kasih tugas berikut lagi, dia tidak kerja, ya sia-sia juga saya klik satu kali, saya harus cek lagi, ini kenapa, kayak gitu. Jadi, itu yang maksudnya, fair-fairan aja, jujur. Kalau memang tidak mau kerja tugas, itu oke, bilang ke saya, Pak, saya tidak mau kerja tugas, supaya saya juga diberikutnya, saya tidak akan kasih. Kayak gitu, karena kalau saya kasih pun dia berjumat, tidak dikerjakan, kayak gitu. Nah, itu sih, itu catatan penting buat kita. Oke, bisa diingertikan, teman-teman? Ini pada takut semua ini kalau saya lihat. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Ini saya sudah kasih sedikit kelengkaran ini, saya bilang bisa kontak saya, dan lain sebagainya, itu sudah nilai bonus buat kalian, sebenarnya. Jadi, itu yang saya pesankan. Anggaplah saya seorang akal buat kalian. Anggaplah ini orang kalian lah dari Sumba, kayak gitu. Kita satu, ya bukan salah satu, satu nadilah untuk kemajuan Sumba ke depan. Itu yang paling penting buat kalian. Apa yang saya bisa beri ke kalian, bukan masalah nilai atau apa. Saya tidak terlalu, dulu waktu saya sekolah, saya tidak terlalu penting dengan nilai. Yang penting, apa yang bisa saya pelajari, dan ke depan bisa bermakna buat orang lain. Itu yang menjadi kunci dari saya. Saat saya di telpon untuk bisa sharing dengan kalian, yang walaupun sebenarnya banyak. Jujur, banyak kerjaan juga di sini. Sekarang kerja dari pagi, sudah kerja sampai jam jam 3. Terus, ngajar lagi dari jam 3 sampai jam 7. Biasanya jam 7 sampai jam 8. Terus jam 8 harus masuk studio lagi dari jam 8 sampai jam 12 sampai jam 1 sampai jam 2. Kayak gitu. Itu biasanya, tiap hari kerjanya kayak gitu. Makanya kadang kalau saya ngajar siap-siap, tidak ngantuk. Kayak gitu, jadi supaya makanya, biar kalian sulia, jangan rugi percuma uang. Nah, itu yang saya kesankan. Anggap ini sebagai catatan samping buat kita. Oke, kita akan lanjut untuk topi kita hari ini. Sebelum nanti terakhir, kita akan sharing beberapa hal yang memang untuk progres kita ke depan, kemajuannya seperti apa, kita akan sharing sama-sama. Nah, saya akan share dulu topik kita hari ini. Oke, ini topik lebih ke arah banyak kita bercerita. Dan ini cukup, saya buka dulu. Supaya kita punya, ini sebagai pedongan saja buat kita. Oke. Oke. Oke, ini kelihatan di tempat kalian, teman-teman? Belum kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, sudah kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Kelihatan, Pak. Nah, hari ini kita akan sedikit bahas tentang keaneksaan agama siati. Nah, di pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar juga tentang sumber daya buatan dan sumber daya manusia. Itu yang menurut kalian juga sudah kerja tugas, sudah ada tugas sebagai latihan buat kalian. Saya sudah bilang tugas itu kalian kerja mungkin sekitar 30 menit. Dan itu selesai sebenarnya kalau kalian serius. Kayak gitu. Nah, jadi, itu kalian sudah sedikit punya gambaran untuk pertemuan minggu lalu. Nah, hari ini kita sedikit bahas tentang keaneksaan agama siati. Oke, ini sebagai pintu masuk dari kita mempelajari bagaimana lingkungan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ke depan bagaimana sih tetap kita menjaga lingkungan ini. Karena keaneksaan agama hayati ini salah satu komponen yang memang tidak terlepas dari lingkungan kita. Nah, jadi harapankah kita bisa belajar sama-sama untuk topik ini. Oke, untuk agendanya kita akan belajar yang pertama itu adalah definisi keaneksaan agama hayati. Terus, kita akan belajar juga tentang jenis-jenis keaneksaan agama hayati yang ada di Indonesia. Terus, kita akan belajar tentang nilai keaneksaan agama hayati. Oke, konsep nilainya seperti apa, berapa pentingkah keaneksaan agama hayati ini. Yang memang terkandung dalam aktivitas kita sebagai manusia yang menjadi bagian dari satu ekosistem lingkungan. Oke, nah kita naik. Untuk target kita dalam pertemuan ini adalah kalian dapat menduktikan keaneksaan agama hayati itu seperti apa. Terus, kalian dapat mengembangkan pengelolaan keaneksaan agama hayati. Itu yang menjadi target kita untuk hari ini. Nah, jadi kalian harus dapat mengembangkan. Nah, itu tujuan-tujuan kita bersama saat kalian telah menyelesaikan bentuk materi ini. Kalian dapat bisa mengembangkan secara mandiri ataupun secara berkelompok ke depan kalau kalian masuk ke dunia kerja. Bagaimana kalian tetap mengembangkan atau menjaga keaneksaan agama hayati ini. Oke, kita naik. Nah, yang pertama kita belajar dulu tentang definisi. Oke, mungkin ini tidak asing lagi buat kita bagaimana arti atau pengertian dari keaneksaan agama hayati. Seperti yang kita pernah belajar juga tentang sumber daya alam di jinggu yang dua minggu lalu. Oke, yang pertama kita bahas dulu definisinya. Saya minta satu orang, menurut kalian nih, keanekaragaman hayati itu atau keanekaragaman itu sendiri itu seperti apa? Kita bahas dulu mulai dari pertama nih, keanekaragaman. Sebelum kita masuk di kata hayatinya. Oke, ada yang bisa? Mungkin tidak asing nih buat kita. Keanekaragaman itu menurut kalian seperti apa? Oke, Nefefi silahkan. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin keanekaragaman itu kayak bermacam-macam. Oke, menurut Nefefi. Bermacam-macam Pak. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Selain bermacam-macam? Bervariasi. Oke, ada yang bilang bervariasi. Selain bervariasi, apa lagi? Kita tahu dulu nih, kita petunyi dari keanekaragaman. Ini mungkin di SMA kalian pernah dapat. Atau semester-semester yang lalu kalian pernah dapat. Oke, Rambu El Shanti, silahkan. Beragam Pak. Oke, beragam. Oke, Brian? Bagaimana Brian? Bermacam-macam Pak. Oke, bermacam-macam. Oke, jadi kita semua sudah tahu nih, keanekaragaman adalah kata dari yang bermacam-macam atau beragam atau bermacam-macam jenis. Oke, yang berikut ada kata hayati. Oke, menurut kalian, kalau dengar kata hayati itu berbicara tentang apa? Makhluk hidup, Pak. Oke, betul sekali. Berbicara tentang makhluk hidup. Oke, adakah yang bisa mengendefinisikan pengertian dari keanekaragaman hayati? Seperti apa? Tadi dari kata-kata teman-teman. Keanekaragaman hayati. Saya red-hand dulu nih. Jangan langsung nyolong-nyolong. Yang red-hand dulu ini. Saya mau meminta rambu Nentri. Nentri rambu sida. Silahkan, Nentri. Baik, Pak. Terima kasih. Keanekaragaman hayati adalah suatu tingkat biodiversitas yang merujuk pada jumlah total variasi genetik dalam jumlah keseluruhan spesies yang mendiami sebagian atau seluruh kata-kata teman-teman. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Rambu Nentri. Oke, yang berikut. Rambu Nentri. Baik, Pak. Ini keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas dari variasi. Oke, terima kasih, Rambu Nengsi. Rambu Roslin, silahkan. Baik, Pak. Jadi, keanekaragaman hayati itu ini variasi kehidupan yang ditemukan di suatu tempat yang ada di bumi, Pak. Oke, terima kasih, Rambu Roslin. Yang berikut. Ambu dulu. Ambu, silahkan. Ambu. Ambu. Oke, kita lewat Ambu ini. Ini right hand habis itu masih pergi buat COVID-19. Hosina dulu. Oke, silahkan Hosina. Hosina bagaimana? Oke, kalau menurut saya, Pak, ini ini keanekaragaman hayati atau kehati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam itu meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Oke, terima kasih, Hosina. Oke, yang terakhir nih, Rambu Roslin, silahkan. Kalau menurut saya, Pak, keanekaragaman hayati itu variasi dan variabilitas kehidupan di bumi, Pak. Oke. Oke, itu banyak sekali pendapat tadi. Hampir ada yang mirip, ada yang berbeda dari setiap teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Oke. Nah, kita coba lihat. Sebelum kita masuk di beberapa hal yang kita akan belajarin dan keanekaragaman yang sendiri, kita coba dulu ya definisinya seperti apa. Oke. Nah, dari segi pengertiannya, ini sebenarnya banyak pinjauan-pinjauan ilmu yang memang mengkaji tentang sebuah pengertian atau bagaimana mendefinisikan keanekaragaman saya ini seperti apa. Ada banyak teori yang memang oke. Suara saya tidak jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Takutnya tidak jelas. Ini cukup bagus. Oke. Jadi, itu yang kita bahas dulu sedikit pengertian. Kita coba lihat. Nah, dari penjelasan teman-teman yang tadi, ini sedikit ada pengertian yang memang kalian sudah tegunkan tadi. Nah, keanekaragaman sayati atau biasanya dikenal itu dengan istilah biodiversitas. Oke. Atau biodiversitas. Kayak gitu. Nah, jadi itu kata lain dari keanekaragaman atau keanekaragaman sayati. Adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Oke. Jadi, secara teori pengertian dari keanekaragaman ini seperti ini. Jadi, semua segala sesuatu yang yang ada dalam satu ekologi ataupun satu ekosistem kehidupan baik di dalam ada hewan, ada tumbuhan, ada mikroorganisme, ada bakteri, dan lain sebagainya. Bahkan, ada beberapa materi genetik yang tertandung di dalam makhluk hidup itu disebut sebagai bedutisiti ataupun biasa dikenal dengan keanekaragaman hayati. Nah, apalagi kita di Indonesia nih. Kita di Indonesia pernah dijuduti bukan karena ya, sekarang dijuduti adalah salah satu negara yang disebut dengan megabiodekis kita atau yang kuat nilai keanekaragaman hayatinya. Nah, jadi kita berbangga sebenarnya kita hidup dengan banyak sumber pengetahuan di Indonesia. Oke, nah, keanekaragaman hayati dapat terjadi apabila berbagai tingkat kehidupan. Mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Nah, jadi keanekaragaman itu sendiri kita bisa lihat dari beberapa tingkatan kehidupan, dari mampu hidup itu sendiri. Nah, kita mulai dari tingkat yang rendah sampai kepada organisme tingkat tinggi. Nah, jadi yang pertama kita coba lihat ada macam-macam kebagian dari keanekaragaman hayatinya sendiri. Yang pertama dilihat dari keanekaragaman hayatinya tingkat gener. Oke, gimana di mungkin di semester-semester lalu kalian pasti sudah tahu atau pernah dapat mencapai genetika. Nah, gimana gen itu bisa berkaryasi dari satu sel-sekel yang lain. Terus yang kedua, keanekaragaman hayatinya tingkat jenis. Oke, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa bisa di dalam tingkat jenis banyak hal yang kita jumpai? Terus keanekaragaman hayatinya tingkat ekosistem. Nah, jadi ini sudah dalam tingkat dikungan besar dari tingkat yang rendah di skala tingkat gen yang paling kecil yang menyusun itu sel atau dalam dunia biologi itu biasa disebut dengan tingkatan sel atau tingkatan gen yang menyusun kebuatan sel. Nah, jadi ini yang membedakan ataupun yang membuat kebuatan tingkatan keanekaragaman di dalam tingkat hayati atau keanekaragaman hayati. Nah, kita coba lihat yang pertama ada keanekaragaman yang dikebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Oke, kita coba lihat. Nah, keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi sesunan gen dalam suatu spesies. Oke, nah, jadi ini salah satu untuk yang mengalami yang namanya keanekaragaman gen. Nah, seperti contohnya, pada spesies kucing terdapat variasi seperti kucing angora berbulu panjang, terus kucing kiam, dan kucing binet. Oke, nah, jadi ini adalah tingkat gen. Nah, coba kalian perhatikan. Ini adalah beberapa jenis kucing. Oke, kalau dari slide ini kita lihat bahwa ada banyak keanekaragaman yang memang terjadi itu di tingkat gen. Nah, jadi dari kalimat ini mungkin ada yang bisa memberikan pendapatan. Kenapa di dalam tingkat gen bisa mengalami yang namanya berbagai macam variasi ataupun variasi terhadap jenis-jenis. Contohnya, contoh ini, ada kucing yang macam-macam. Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa bisa ada keanekaragaman di dalam tingkat paling rendah dalam hal ini tingkat gen. Ada? Mungkin yang pernah dapat oke, ini sudah berapa orang-dua orang. Oke, yang pertama saya mau kasih Ilshanti dulu. Silahkan. Alasannya kenapa? Kenapa ini kan? Ini merupakan ini pewarisensifat atau pembawa sifat. Seperti yang Pak bilang tadi kan, contohnya pada hewan di sini kan ada bermacam-macam hewan. Bentunya sama, tapi di sini kan warna bulu mereka kan berbeda. Jadi gen itu pewarisensifat yang diturunkan Pak. Yaitu warna dari bulu warna dari bulu-bulunya ini kucing Pak. Oke, terima kasih belum balok ini. Oke, mungkin ada pendapat yang lain, mungkin Rifanka silakan. Oke, baik Pak. Kalau menurut saya, mengapa adanya perbedaan dari kucing-kucing ini meskipun mereka satu jenis, kalau dalam ilmu genetika itu gen itu merupakan pewarisan sifat dari parental ke keturunannya. Nah, di dalam gen itu ada yang namanya alel. Nah, alel itu sendiri merupakan gen yang bertolak belakang. Artinya ada misalnya kayak kucing, ada kucing yang di dalam gennya dia itu ada kucing warna putih dan hitam. Dia punya gen itu ada gen putih dan hitam. Nah, nanti saat dia memiliki keturunan, begitu yang mana yang paling dominan, nah, itu yang akan diekspresikan pada anaknya nanti sehingga menimbulkan variasi-variasi pada satu spesies. Begitu aja, Pak. Oke, baik sekali Privan, Kak. Penjelasan yang cukup sangat bagus sekali. Oke, ini hanya dua cewek ini. Yang lain laki-laki gimana ini? Logikannya tidak jalan semua ini. Oke, atau mungkin tidak ikut bunuh mata kuliah genetika ini. Sebanyak bolos kali ya. Oke, ada lagi? Saya minta satu orang ini. Saya minta laki-laki, dokternya laki-laki, baru perempuannya. Banyak kamu ini. Oke, ada? Oke, Brian. Oke, Brian. Saya minta, Brian. Silahkan. Pak, makasih. Kenapa adanya perbedaan antara satu kucing dan kucing yang lain? Balaupun orang satu jenis itu karena adanya alel. Alel pada setiap ini gen pada kucing. mereka satu spesies, tapi alel yang membawa sifat perbedaan itu tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih buat Brian dan Rifanka. Terus, tadi, SPN sudah membantu kita punya analisis yang memang luar biasa sekali. Nah, jadi itu alasannya adalah kenapa di dalam singkat gen ada yang namanya keanekaragama. padahal sebenarnya kalau kalian lihat gambar kucing ini seperti yang sampai tahun Rifanka dan Brian tadi adalah mereka satu jenis tetapi memiliki perbedaan warna yang paling menyolok diantara mereka. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa bisa ada kerekat agama? Nah, alasannya adalah karena adanya perkawinan diantara jenis tersebut. Entah dia hewan, entah dia tumbuhan, entah dia dia mikroorganisme karena tadi seperti yang dikatakan Rifanka adalah gen itu adalah pembawa kifat. Kalau misalnya gen itu berkida kawin-kawin dari yang punya rantai atau alel gen berbeda dengan alel gen yang berbeda akan mengalami yang namanya rekombinan gen yang akan disakitkan spesies yang baru atau jenis gen yang baru yang akan memberikan ciri makologi maupun ciri anatomi di dalam organisme ataupun di dalam perhubungan contohnya ini kucing misalnya kalau kucing hitam kawin dengan kucing merah hasilnya apa kucing-kucing jadi kenapa tiap tingkat gen itu pasti akan mengalami yang namanya enekaragaman karena akan mengalami mutasi gen dari satu tempat ke tempat yang lain baik dengan menggunakan kawin-mawin ataupun dalam teknologi harang yang disamakan biotekologi bisa rekayasa genetika kayak gitu oke jadi itu alasannya terima kasih buat teman-teman yang sudah kita coba naik di tingkat yang berikut ada yang namanya enekaragaman tingkat jenis oke nah jadi enekaragaman tingkat jenis ini adalah yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies maksud hidup di suatu tempat oke nah misalnya di halaman terdapat pohon mangga mawat semut belalang kuku dan belati oke coba kita lihat nah dari tingkat jenis itu sendiri tadi kita belajar tentang tingkat jenis terus di tingkat jenisnya pasti kita akan banyak menjumpai beberapa jenis maksud hidup baik itu dalam tingkat hewan ini ada kucing ada harimau ada singa dan lain bahkan sebenarnya kalau kita susun secara klasifisasi kalian dapat mata kuliah taksunomi ini akan pasti ada sedikit keterai kaitan antara satu jenis spesies yang ini jenisnya ini dengan spesies yang lain dalam satu jenis hewan kayak gitu nah ini pasti banyak variasi ini yang dinamakan adalah keanekaragaman tingkat jenis ini banyak-banyak faktor yang mungkin larusi dari tingkat ini baik itu dari segi ekologi ataupun segi geografis dari suatu tempat ataupun habitat tempat hidup nah jadi itu sangat mempengaruhi tingkat keanekaragaman suatu jenis kayak gitu belum pasti oke nah yang berikut kita lihat tingkat keanekaragaman dalam tingkat ekosistik kita coba lihat nah keanekaragaman tingkat ekosistik adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antar lingkungan agiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu nah jadi ada interaksi baik dalam sistem habitat ataupun dalam tingkat ekologi suatu tempat dalam satu ekosistem ekosistik ekosistim sungai ekosistim perumbu karang ekosistim hutan nah jadi pasti akan mengalami yang namanya keanekaragaman ekosistim turun turun ekosistim danau dan lain sebagainya nah jadi itulah sebuah kekayaan hayati yang memang kita banggakan sebagai orang biologi karena banyak internet yang kita akan pelajari di sini di tingkat tingkat yang dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi nah kita coba lihat oke jadi itu tadi sedikit pengertian dari beberapa jenis ekosistim ataupun jenis keanekaragaman hayati yang memang kita akan pelajari nah yang berikut kita coba lihat jenis-jenis keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu seperti apa kita coba lihat nah yang pertama kita coba lihat dunia mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sehat di dunia baik di darat mau di laut maupun di laut oke adakah yang bisa memberikan alasan kenapa Indonesia disebut salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman hayati atau biasa dikenal dengan megabiodifeksitar ada yang bisa memberikan alasan kenapa Indonesia bisa dijeluki sebagai salah satu negara megabiodifeksitar oke selain trivanka ini saya mau cari ini trivanka terus ini yang dapat poin banyak nanti trivanka bisa overlap dengan kalian ini ini bisa-bisa langsung tidak ikut ujian nanti langsung lupa oke ada lagi naik bisa trivanka aja oke mungkin silahkan trivanka alasannya kenapa kenapa Indonesia itu bisa disebut sebagai negara biasa ya Pak Indonesia itu dikatakan memiliki keanekaragaman hayati terbesar itu karena di Indonesia itu dia punya flora dan fauna itu ada berbagai macam jenis ada dimana-mana itu pasti banyak sekali mau tumbuhan hewan itu pasti banyak sekali mereka pasti bermacam-macam jenis kalau misalnya satu jenis misalnya tumbuhan paku itu ada beragam sekali dia punya jenis jadi itu disebabkan mengapa Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati terbanyak di dunia itu aja Pak oke terima kasih trivanka penjelasan terbanyak keanekaralaman dari Indonesia oke mungkin ada yang lain sebelum kita nek oke itu tadi penjelasan yang cukup bagus alatan yang cukup cepat kenapa Indonesia itu disebut sebagai salah satu negara universitas atau yang kaya dengan keanekaragaman hayati oke nah pertanyaan yang berikut topik yang berikut nah kenapa Indonesia itu bisa banyak sekali keanekaragaman hayati itu bisa banyak kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain kenapa Indonesia bisa-bisa memiliki keanekaragaman sebenarnya kan kita di satu planet ini kayak gitu kenapa Indonesia bisa banyak sendiri dibandingkan dengan yang lain oke mungkin secara ekologi kalian bisa lihat atau secara geografi kalian bisa lihat apa yang terjadi di Indonesia ada yang bisa dikenalakan seperti yang disampaikan oleh dari pancarannya kenapa Indonesia disebut biomega biodiversitas karena memang banyak sekali keanekaragaman baik di tingkat di tingkat game di tingkat ekosistem maupun di tingkat jenis di Indonesia itu untuk jenis tumbuhan jenis mikroorganisme jenis bakteri itu banyak jangan sampai Indonesia di Sumba saja waktu saya ikut riset tentang keanekaragaman hayati yang ada di Sumba yang namanya ekspedisi di Sumba itu banyak sekali bahkan ada yang belum pernah teridentifikasi kenapa hal itu bisa terjadi di Indonesia ada yang bisa memperkenalkan kenapa di Thailand tidak begitu kenapa di Eropa tidak begitu kenapa di Kutub Utara tidak begitu kayak gitu ini kok cuma kayak Trivanka yang ikut kuliah sendiri oke saya belum Trivanka mungkin saya kasih Marsilinus dulu oke ini bukan berarti karena kesetaraan gender ya bukan berarti karena gender tapi karena Trivanka sering-sering tadi oke Marsilinus silahkan jadi baik Pak terima kasih atas kesempatannya kalau menurut saya sih Pak mungkin karena aturannya sih Pak contoh di Sumba kita ini ada yang namanya hutan lindung mungkin itu dari saya Pak terima kasih oke karena adanya hutan lindung mungkin kenapa dari itu kenapa banyak oke yang berikut Irmalia silahkan Irmalia alasannya kenapa Irmalia iya Pak kalau menurut saya mungkin karena ini Indonesia itu merupakan salah satu negara ini yang ini menyebabkan itu karena ini apa disebabkan karena Indonesia itu memiliki berbagai tipe hutan yang berbeda sesuai dengan dengan kondisi geografis masing-masing di daerah contohnya kayak di Sumba sini kayak ada ini ini padang savana di situ berbagai spesies yang hidup di situ kayak pohon-pohon kayak ada kuda dan sebagainya jadi disebutkan aneka ragaman hayati oke terima kasih yang berikut yang berikut saya belum kasih marian silakan marian 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 kalau dari saya Pak ini mungkin karena secara geografi itu letak Indonesia dilewati oleh garis katolik istiwa dan juga memiliki iklim tropis jadi kayak yang ilmaliat juga tadi bilang makanya kenapa Indonesia memiliki tipe hutan yang berbeda sesuai dengan kondisi geografis masing-masing daerah oke terima kasih oke saya mau kasih trifan oke silakan oke Pak kalau menurut saya sama kayak teman-teman juga ini disebabkan karena banyaknya hutan di Indonesia nah contohnya kayak hutan di Sumba sini tanah daru itu kan merupakan hutan lindung nah hutan lindung itu kan di dalam hutan lindung itu kan pasti terdiri dari banyak spesies begitu Pak jadi otomatis hutan-hutan itu maksudnya spesies-spesies yang ada dalam hutan itu pasti dilindungi oleh pemerintah nah contoh lain juga selain hutan di tanah daru ada hutan di Sumatera hutan hujan tropis nah disitu juga pasti banyak spesies banyak flora nah ini kalau di hutan hujan tropis di Sumatera itu kan pasti banyak flora dan faunanya nah itu karena banyak flora dan faunanya itu pasti dilindungi juga oleh pemerintah nah itu sebabnya di Indonesia itu banyak keanekaragaman hayatinya itu aja Pak oke terima kasih buat rambut Rifanka yang menjelaskan itu Pak oke yang berikut saya mau kasih kesempatan Gracela dulu oke rambut Gracela silahkan menurut rambut Gracela bagaimana kalau menurut saya kalau menurut saya itu Pak ini karena Indonesia itu dijuluki juga sebagai paru-paru dunia kedua Indonesia memiliki hutan lebat dan memberikan banyak oksigen di negara Indonesia juga terdapat banyak tumbuh-tumbuhan serta hewan yang khas Pak maksudnya kalau menurut saya oke terima kasih rambut Gracela terima kasih Rifanka dan teman-teman Maria seperti teman-teman tadi yang tidak berpartisipasi oke itu banyak sekali alasan kalau kita urut dari tadi yang seperti saya bilang adalah dari tingkat game sampai di sampai ke tingkat ekosistem kenapa sampai hari ini Indonesia masih tetap dijuluki dengan salah satu negara megabit kesitar nah seperti yang saya sudah sampaikan tadi adalah saya salah satu yang mengikuti riset untuk di Sumbang nanti di setelah semester ini ada satu topik terakhir kita akan bahas khusus untuk Sumbang oke saya mau supaya kita tidak terlalu jauh-jauh kita mau bahas Sumbang nanti ada di topik terakhir saya sengaja buat di dalam topik terakhir oke kita coba lihat kenapa Indonesia ini salah satu negara yang diakui oleh dunia adalah salah satu negara yang disebut dengan megabiodiversitas atau megadiversitas oke kita coba lihat seperti yang teman-teman sudah sampaikan tadi nah kalau kita urutkan kembali dari tingkat spesies Indonesia itu hampir lebih kurang memiliki yang namanya 1,5 juta spesies yang telah dieditifikasi jadi dari dari seluruh dunia bahkan sebenarnya masih banyak jenis-jenis yang belum teridentifikasi khususnya khusus di Indonesia nah jadi dari 1,5 juta spesies yang telah diidentifikasi di muka bumi ini hampir setengahnya ada di Indonesia oke jadi dari semua yang sudah teridentifikasi di dunia itu hampir setengahnya ada di Indonesia nah untuk ikan untuk jenis muluska tidak kurang lebih dari 30% nah jadi dari tingkat yang paling rendah nih dari tingkat muluska yang kalian lihat di pinggir pantai tiap hari kalau jalan-jalan di pantai Kutambera itu ya kayak gini nah tidak kurang lebih dari 30% untuk serangga terus untuk Repti itu kurang lebih 25% terus untuk fungih atau setara untuk fungih itu ketidaknya 20% dari keragaman khayasi dunia ada di Indonesia jadi hampir semua keanekaragaman yang ada di dunia itu oke oke ini ada program perawatan yang masuk oke kita lanjutin nah jadi kalau kita lihat dari segi ini dari segi banyaknya spesies yang ada di dunia itu hampir setengah bagiannya itu ada di Indonesia kenapa Indonesia disebut sebagai megadensitas nah itu alasan yang pertama tadi yang disampaikan oleh Trivanka karena memang banyak spesies-spesies baik dari tingkat gen maupun dari tingkat dari tingkat jenis sampai di tingkat spesies itu banyak dijumpai di Indonesia nah kita coba yang berikut alasan yang berikut adalah kekayaan hayat di Indonesia dimungkinkan oleh beberapa hal oke jadi kenapa hal ini bisa terjadi kenapa banyak anekaragaman yang ada di Indonesia seperti yang teman-teman sudah jelaskan tadi karena dari segi geologi dari segi garis lintang ataupun dari segi garis wujud letak ke Indonesia sangat strategis begitu nah kita coba lihat yang pertama adalah kalau kita lihat dari segi geografi letaknya ada di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan ada di dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hedia nah ini salah satu alasan kenapa banyak sekali kekayaan hayati yang begitu beragam di Indonesia karena memang dia terletak di dua posisi yang strategis satu-satunya negara yang memang ada di garis atau di sepiwa yang cukup strategis dari segi iklim itu cukup cukup bagus sehingga banyak kenyakaragaman yang muncul nah yang berikut dari segi keadaan geografis khusus di Indonesia adalah jumlah kulaunya yang amat banyak kata sifat-sifat geografisnya yang unik oke jadi selain dari tadi terletak di antara dua penua atau dua samudera juga di Indonesia itu banyak sekali pulau-pulaunya bahkan di setiap pulau itu punya karakteristik tersendiri contohnya kita berlengkar antara keadaan atau jenis keadaan tanah di pulau Bali dengan di Sumba itu jauh berbeda sekali walaupun di segi suhu udara hampir sama 50-50 tapi dari sistem topografi keadaan tanah secara geologi itu cukup berbeda makanya banyak sekali perbedaan jenis-jenis tanaman yang ingin di Bali dengan yang di Sumba itu pasti banyak perbedaannya nah itu yang akan memberikan dampak kenapa banyak sekali keandekaragaman yang ada di Indonesia nah yang berikut tak ada negara lain di dunia yang mempunyai keadaan sama dengan Indonesia karena letaknya di antara dua wilayah geografi yaitu Indomalaya dan Australia dengan garis wealth di antaranya atau garis katolik yang memang cukup strategis jadi satu-satunya negara di dunia makanya jangan heran banyak peneliti-peneliti yang meneliti banyak keandekaragaman hayat itu datang ke Indonesia karena banyak hal yang mereka akan pelajari bahkan saya pernah untuk teman saya ikut saya ikut seleksi tapi karena ada beberapa hal tidak tidak tembus ya karena di dalam waktu saya kuliah 2 itu ada seleksi yang namanya kayak kelas luar kayak gitu kita jalan-jalan ke Jepang untuk melihat bagaimana progres keadaan biodiversitas di Jepang nah waktu teman saya ikut dari Udayana kurang lebih satu satu perwakilan itu waktu dia persentase ternyata di Jepang itu banyak hal jenis-jenis tumbuhan yang sebenarnya itu tidak hidup di sana tapi dengan teknologi mereka bawa dari Indonesia itu dikembangkan di sana nah jadi dari segi kemajuan bahwa kita menjadi salah satu sektor perkembangan teknologi sebenarnya baik itu dari segi-segi gen dari segi ekosistem dan jenis itu pusatnya ada di Indonesia ya gitu nah jadi itu yang menjadi cukup membangkakan buat kita sebenarnya kita coba nek nah yang berikut bagi negara keanak-keanak menayati adalah sumber daya yang mempunyai arti ekonomi yang tinggi oke tadi kita tahu bahwa salah satu sumber kekayaan ekonomi kita adalah berada di dalam sumber keanak-keanak menayati bahkan banyak sekali tentang identifikasi identifikasi yang yang cukup menguntungkan dari segi ekonomi misalnya penemuan energi alternatif yang cukup banyak ditemukan di Indonesia nah terus banyaknya di senaman yang ini yang punya makna global karena senang berasal dari Indonesia oke jadi banyak sekali jenis-jenis yang memang menjadi ciri khas dari Indonesia salah satunya yang saya paling ingat adalah salah satu yang pernah melambungkan nama sumber dan pernah melambungkan nama Indonesia di KC Internasional adalah kita punya tanaman cendana oke mungkin orang akan kenal dengan sebenarnya cendana beberapa jenis ya tapi waktu saya presentasi di waktu saya riset tentang cendana baru mereka tahu bahwa ternyata ada satu cendana yang memang paling ikonik yang ada di seluruh dunia itu cuma ada di sumber oke jadi bahkan cendana itu sebenarnya sudah hampir punah di sumber saya lihat waktu saya seliti lagi di tahun 2000 di Desember waktu survei itu jenisnya cuma sedikit sekali di sumber saya harap ini mungkin bisa menjadi catatan pengin buat kita generasi muda sekarang untuk bisa mengembangkan nah jadi sebenarnya banyak tumbuh-tumbuhan yang menjadi ciri khas dari Indonesia salah satunya ini adalah cendana 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 sumber orang terkenal dengan cendana timur kayak gitu nah jadi itu salah satu ternaman yang memang menjadi ikoniknya sumber kurang lebih di 20 tahun yang lalu itu cukup banyak diminasi bahkan orang-orang Eropa itu datang hanya untuk menjadi cendana sumber tapi sekarang itu tinggal kenangan buat kita nah selain itu menjadikan lebih dari 100 spesies pohon kayu dengan nilai ekspor yang tinggi oke ini salah satunya cendana nah kita coba lihat yang berikut keunikan keanekaragamanayati yang ada di Indonesia nah yang pertama Indonesia itu ditandai dari beberapa kategori keanekaragamanayati kita coba lihat adanya fauna yang bertipe oriental australis dan peralihan oke ini kurang lebih beberapa tipe jenis fauna yang ada di Indonesia ya gitu nah yang bahkan tidak terlalu ada di jepter lain di negara-negara lain nah terus memiliki tumbuhan atau flora berkipi maleksiana oke dengan beberapa topografi yang menengaruhi tentang keadaan flora di Indonesia terus memiliki hewan dan tumbuhan yang endemi oke salah satunya yang saya bilang tadi cendana nah hewan endemi salah satunya adalah komodo dan beberapa jenis-jenis hewan yang memang cuma ada satu-satunya di Indonesia kayak gitu yang menjadi kiri khas dari Indonesia jadi ini terus yang berikut karena memiliki hewan dan tumbuhan yang langka oke sudah banyak beberapa jenis hewan yang memang satu-satunya di dunia tinggal ada di Indonesia yang bahkan sudah termakan dengan beberapa evolusi baik itu yang dilakukan oleh alam sendiri bahkan yang dilakukan oleh manusia kayak gitu salah satunya yang tadi tanaman cendana itu yang juga mulai punah tapi harapan saya dari generasi kita bisa sedikit mengembangkan untuk potensi-potensi generasi ke depan nah jadi itu alasannya kenapa di Indonesia cukup banyak anak-anak yang menunjukkan nah kita coba lihat ada beberapa jenis ciri-ciri dari tanaman atau jenis organisme yang ada di daerah-daerah oriental nah yang pertama itu memiliki mamalia yang berukuran besar oke kita memiliki di Indonesia jenis-jenis mamalia yang cukup besar ukurannya misalnya kita coba lihat ada gajah Sumatera terus ada banten terus ada harimau Sumatera walaupun sebenarnya ini populasinya cukup memprihatinkan di Indonesia karena memang banyak faktor ya salah satunya mungkin karena yang minta nikah juga yang mau nikah minta gajah ini salah satu faktor yang memang mempengaruhi gunanya gajah oke nah jadi bahkan kita di NTT ada yang harus maharnya itu harus pakai gajah kemudian kita tidak ada gajah sebenarnya tapi mintanya gajah ini juga oke jadi ini beberapa mamalia yang cukup besar terus yang berikut banyaknya jenis primata salah satunya adalah misalnya ada orang hutan Sumatera terus ada orang hutan Kalimantan terus ada jenis kerai yang bermacam-macam di Indonesia nah jadi terus ada beberapa warna bulu burung yang menarik dan yang beragam gitu nah misalnya ada burung rangkong terus ada murai dan lain sebagainya nah jadi pasti banyak tipe-tipe untuk kiri-kiri di era oriental kenapa nah jadi di Indonesia juga banyak ditemukan terus yang berikut kita lihat kiri-kiri hewan daerah Australis jadi yang masuk di daerah-daerah yang memang tipe biodiversitasnya itu cukup banyak nah kita coba lihat yang pertama memiliki oke mamalia berukuran lebih kecil oke di Australia selainnya besar terus untuk memiliki ukuran yang lebih kecil memiliki mamalia berkantong salah satunya adalah yang hewan berkantong yang Indo-Australia jadi banyak di daerah petua dan daerah Australia oke nah terus misalnya ada walibi kecil terus ada walibi cemak terus ada tamu rupohon nah jadi ini salah satu jenis hewan atau ciri kas hewan yang berada di daerah Indo-Australia nah terus warna bulu-bulu lebih menarik dan beragam misalnya ada bulu ketrawati terus ada bulu kasuari ini salah satu jenis-jenis burung yang ikonik untuk daerah daerah Papua yang masuk dalam kategori daerah Australia jadi banyak sekali kenekan ranggaman hayati yang kita temukan di sana oke kita naik terus yang berikut untuk kiri-kiri hewan peralihan yang pertama pada daerah peralihan atau natuisi oriental Australia terus salah satunya adalah daerah Sulawesi dan Tenggara terdapat hewan-hewan dengan ciri kas tersendiri misalnya nih contohnya ada komodo yang ada satu-satunya di pulau komodo terus ada babi rusa atau biasa kita ditutupkan babi rusa terus ada anowa terus ada burung maleo terus ada masih banyak beberapa jenis hewan atau tumbuhan yang memang masuk di daerah peralihan sehingga kita salah satu daerah peralihan di subak makanya banyak sekali kianekar agaman seperti yang kalian jelaskan tadi di hutan tanah daru di hutan wang kamit itu banyak sekali kianekar agaman saya akibatkan waktu hasil waktu publikasi hasil ekspedisi di tahun 2010 itu itu cukup cukup banyak sekali di jenis hewan oke terus yang berikut nah salah satunya adalah hewan endemik yang memang ada di Indonesia oke ini tidak asing lagi sebenarnya untuk hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia nah kita coba lihat salah satu salah satunya adalah pomodoro yang memang habitat hidup paling banyak itu ada di pulau pomodoro nah jadi itu salah satu kekayaan dunia yang memang banyak sekali ingin dilestarikan bahkan sekarang salah satu faktor kenapa Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi dunia adalah karena dia memiliki salah satu hewan yang langka yaitu pomodoro terus yang berikut ada yang namanya badak bercula satu oke ini bahkan sebenarnya badak ini sudah berlebihan tinggal berapa ekor ya dari segi dari hasil identifikasi tinggal dua tiga ekor badak bercula satu yang ada di ujung pulau memang ini asna ekstrim Indonesia cukup cukup mengeruhi sehingga munculnya adanya hewan-hewan ilimik terus ada yang namanya babirusa terus ada musang sulawesi yang memang ciri khasnya sangat endemik dengan Indonesia tidak ada di negara-negara lain terus ada tarsius terus juga ada tumbuhan endemik yang ada di Indonesia bahkan kita di Sumba itu ada salah satu tumbuhan ekonik itu salah satu tumbuhan jendana oke terus ada bunga rafflesia yang paling ikonik di Indonesia ini di hutan-hutan Binkulu Sumatera Barat dan Jambi terus ada rafflesia flornensis yang ada di daerah Kalimantan terus ada matowa terus ada ratus seluruh permata hijau ini adalah beberapa jenis tumbuhan endemik terus kita di Sumba ada salah satu tanaman cendana yang paling endemik sebenarnya jenis cendana banyak ada satu jenis cendana yang hanya bisa hidup di Sumba kalau misalnya kalian pernah dengar istilah cendana merah itu satu-satunya yang bisa bertahan hidup di Sumba nah kalau di Jogja itu dihasil konservasi itu sebenarnya cendana putih makanya waktu saya riset tentang cendana waktu DS2 itu saya mati-matian untuk mengembangkan tentang cendana makanya riset saya itu adalah tentang cendana kayak gitu jadi saya cukup berkimpung banyak di cendana nah itu terus kita next yang berikut ada beberapa hewan langka yang memang menjadi kekayaan biodiversiti yang ada di Indonesia yang pertama ada badak Sumatera ini sudah mulai langka terus ada harimau Sumatera ini juga mulai langka karena diburu oleh manusia-manusia yang tak bertanggung jawab terus ada papir juga yang sudah mulai langka terus ada komodo ini juga sedikit langka karena memang pasokan makanannya cukup mahan kalau mempihara binatang ini binatang raksasa jadi cukup memprihatinkan terus ada tumbuhan-tumbuhan langka yaitu ada matawa terus ada gandaria terus ada badali terus ada tau kecik oke ini kalau kita lihat sebenarnya nama sumbanya ini ada cuma kita tidak terlalu familiar dengan tanaman-tanaman ini terus ada bendo ini beberapa jenis tumbuhan yang cukup langka di Indonesia oke nah itu tadi dari tegi biodiversitas yang memang ada di Indonesia nah kita dinilai penting dari sumber daya ini topik yang terakhir nanti kalau ada beberapa hal yang kita diskusi di slide terakhir nah kita coba lihat nilai penting dari biodiversitas oke sebelum saya lanjut ke nilai penting menurut kalian dari tadi saya sudah jelaskan tentang gini-ginis konekaragaman yang ada di Indonesia oke adakah yang punya pendapat seberapa pentingkah nilai atau seberapa pentingkah sumber keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia menurut kalian seberapa penting atau kenapa misalnya coba berikan alasan kenapa sumber daya hayati itu sangat penting buat kehidupan kita manusia ataupun dari segi manusia ataupun sebuah ekosistem ataupun dari segi negara ada yang punya pendapat kenapa sangat penting oke mungkin Maria dulu saya belum Rifanka silahkan Rambu Maria oke silahkan Rambu Maria oh itu hanya resen yang tadi Rambu Maria oke yang berikut Rifanka dulu silahkan oke Pak kalau menurut saya ada tiga nilai pentingnya dia itu untuk pangan papan dan sandang jadi pangan itu seperti pakaian nah dari keina keragaman hayati itu kayak ulat sutra itu nah dari ulat sutra itu digunakan untuk membuat pakaian begitu terus kalau dari papan papan itu ini kayak papan papan itu kayak ini kayu-kayu itu Pak digunakan untuk ini membuat bangunan bangunan terus kalau sandang papan sandang itu kayak eh tidak pangan itu untuk makanan sandang yang untuk ini apa pakaian iya kalau pangan itu untuk makanan Pak untuk manusia makan bukan hanya manusia saja sih untuk hewan juga Pak oke itu aja Pak oke terima kasih untuk rambut Rifanka yang bagus itu salah satu faktor terpenting dari kenaikaragaman hayati oke yang berikut terang berhenti atau pendapat lain mungkin terang berhenti baik Pak jadi ini kenaikaragaman hayati itu menjadi sangat penting karena untuk menjaga kesimbangan lingkungan dan juga berperan dalam rantai makanan jadi pada intinya kenaikaragaman hayati ini berperan sebagai kesimbangan dan terengkap oke nah ini terima kasih rambut Rifanka ini sudah dua pendapat tadi dari rambut Rifanka berbicara tentang kebutuhan fokus manusia baik terus rambut Rifanka berbicara tentang stabilan lingkungan oke mungkin ada lagi yang lain oke rambut Maria Maria Fiani silahkan kalau menurut saya Pak kalau menurut saya Pak ini pentingnya sumber sumber kenaikaragaman hayati itu ini salah satunya itu tumbuhan Pak karena banyaknya tumbuhan jadi penghasilan oksigen juga untuk makhluk hidup itu banyak Pak terima kasih Pak oke penyedia oksigen makhluk hidup oke yang berikut adalah ini ini masih cuma cuma Maria Rifanka yang lain atau takut-takut ini kan biasanya kalau anak saya tidak pernah marah ini oke Elkansi silahkan baik Pak kalau menurut saya Pak nilai pentingnya sumber dahayati kan untuk nilai wisata Pak ini kita bisa kan wisata itu untuk penghasilan ekonomis masyarakat contohnya saja Pak ini RT Arjun begitu Pak ada di situ kan kalau kita mau ke sana kan ada masyarakat itu disuruh bayar kalau masuk ke sana jadi ada nilai ekonomisnya Pak oke sebagai sumber ekowisata oke terima kasih oke ada lagi yang lain ini sudah banyak dari persegi manusia lingkungan persegi ekonomi ekowisata ada lagi yang lain punya pendapat lain kenapa begitu sangat penting ke anak kerajaan mari hati ada lagi masih ada lagi satu Pak nilai keindahan oke ini Maria nilai keindahan oke oke ini yang lain saya sudah tanya cepat sudah Pak kita sudah mau selesai ini mungkin pemikiran seperti itu oke nah terima kasih buat teman-teman ya yang sudah berpartisipasi buat memberikan sedikit alasan jadi kalian sudah sebenarnya punya gambaran bagaimana segala keanekaraan zaman itu juga sangat penting buat kehidupan kita sebagai manusia secara khusus atau bahkan juga untuk semua makhluk hidup secara umum dari keanekaraan zaman itu sendiri kita coba lihat seberapa pentingkah ini seperti anak kerajaan nah yang pertama kita coba lihat dulu manfaatnya kenapa sangat kita menjadi sebuah hal penting dalam sumber kita untuk sumber atau keanekaraan ini maksudnya keanekaraan keanekaraan yang pertama kita coba lihat manfaatnya yang pertama adalah sebagai penhasil sumber daya alam kayak seperti yang kita jelaskan minggu lalu dia salah satu yang benar-benar menghasilkan jadi dari keanekaraan agama ini adalah kita akan mengalami banyak sekali sumber daya alam hayati yang kita miliki seperti yang kita pernah pelajari sama-sama terus yang berikut kita coba lihat dari sumber daya alam hayati ini sebagai salah satu sumber hasil kayu yang dijelaskan oleh teman kalian terus sumber karbohidrat dan protein jadi enekar agama hayati ini karena dia memberi sebagai sebuah sumber karbohidrat dan protein bagi kehidupan kita manusia terus yang kedua sebagai sumber obat-obatan dan kosmetika nah jadi kita lihat banyak sekali untuk saat-saat ini teknologi-teknologi di bidang kosmetik yang sudah menggunakan bahan-bahan herbal yang berasal dari tumbuhan untuk bahan-bahan kosmetik terus yang berikut sumber plasma nuva atau sumber gen nah jadi enekar agama hayati ini sebagai sumber enekar agama gen yang memang menjadi kekuatan kira-kira daripada lingkungan ya gitu terus sebagai sumber perikanan jadi sumber enekar agama hayati sebagai sumber perikanan banyak sekali jenis perikan yang kita bisa lihat terus sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan rekreasi dan wisata oke jadi enekar agama hayati ini juga sebagai sumber dari pengetahuan nah jadi kita cukup berbangga kalau kita dicumba masih banyak jenis-jenis enekar agama atau jenis-jenis spesies yang baru teredifikasi mungkin suatu saat kalian bisa riset tentang identifikasi jenis-jenis tanaman yang ada di daerah lingkungan sekitar itu bisa menjadi salah satu judul skripsi buat kalian jadi kalian bisa bisa riset nah terus manfaat dari aspek sosial dan budaya masyarakat oke ini dari segi keadaan budaya sosial atau aspek yang ada di lingkungan masyarakat oke sebenarnya kalau untuk riset-riset biologi ataupun mungkin ada di antara kalian aduh sulit sulit pak kalau kita cari judul skripsi saya masih dengar ada beberapa jurusan biologi atau mahasiswa biologi yang memang mengatakan padahal sebenarnya adalah kalau kalian riset tentang ilmu pengetahuan alam ataupun dalam hal ini adalah biologi itu sangat banyak itu tidak ada kekurangan sebenarnya judul-judul skripsi atau topik-topik riset yang kalian memperlihatkan untuk riset biologi secara khusus itu belum benar-benar maksimal pasti banyak topik-topik yang kita harus riset sama-sama kebenaran oke nah itu dari segi manfaat keanekaragaman yang berikut dari tadi manfaat keanekaragaman kita sudah tahu banyak hal yang kita lihat di sana terus untuk saat ini banyak sekali keanekaragaman yang hilang adakah yang bisa memberikan rasa kenapa untuk saat ini keanekaragaman itu semakin hari sudah semakin terkikit atau semakin hari semakin hilang ada yang tahu penyebabnya saya pak oke bisa resen resen dulu resen oke siapa tadi yang umum saya pak maria ya oke saya kasih maria silahkan maria kalau menurut saya pak salah satunya itu ini karena perburuan banyak orang yang berburu ini hewan itu untuk kepentingan untuk dijual dan untuk kepentingan pribadi pak itu saja oke karena perburuan ya oke yang berikut oh ini aku dulu oke silahkan aku mewakili para penjantan-penjantan yang lain oke silahkan aktifkan dulu mic aku oke silahkan penyebab hilangnya keanekarabang keanekaragaman hayati itu terjadi karena adanya seleksi alam pak oke seleksi alam juga adanya ini apa perbuluan perbuluan perburuan liar terhadap hewan-hewan yang dilundungi pak terus yang ketiga itu ada ini apa penyebangan pohon yang secara ilegal pak yang yang menghilangkan oksigen ini sebagian oksigen dari wilayah Indonesia sendiri pak terima kasih pak oke terima kasih bu aku oke itu alasan dari bu aku yang berikut ada rambu nekri silahkan rambu nekri ya pak salah satu ini penyebab hilangnya keanekaragaman hayati itu karena ini ulam manusia misalnya memburu ini hewan-hewan liar terus ini ini menebang pohon oke oke yang berikut rambu trivanka oke ini trivanka banyak sekali oke silahkan rambu oke pak kalau menurut saya itu ini yang pertama itu karena hilangnya keanekaragaman hayati itu karena disebabkan oleh manusia pak seperti yang teman-teman yang lain juga sudah bilang tadi ada perburuan liar dengan ini penyebangan hutan sembarang nah itu juga menyebabkan ini hilangnya keanekaragaman selain itu juga ini disebabkan karena adanya emigrasi emigrasi natalitas dan mortalitas nah emigrasi itu datang datangnya bukan emigrasi emigrasi pak emigrasi itu ini maksudnya itu keluarnya spesies dari Indonesia begitu misalnya ini spesiesnya itu pergi ke tempat lain begitu nah itu mungkin disebabkan oleh beberapa faktor nah terus ada mortalitas ini mortalitas pak nah mortalitas itu disebabkan oleh ini kematian dari ini spesies yang yang ada di Indonesia itu aja pak oke yang berikut saya mau dengar dari Brian oke Brian silahkan terima kasih pak ya benar sekali menurut teman-teman bilang karena adanya pemberuan dan tidak satu hal yang lain juga karena adanya penjualan hasil apanya kita dari Indonesia ke luar negeri contohnya dari tanaman itu mereka membuat makanan begitu ada juga dari tanaman itu bisa membuat obat-obatan dan kalau dari hewan itu mereka mengambil kulit atau berbagai hal disitu untuk kepentingan manusia ya contohnya pakaian sepatu tas begitu seperti itu pak dengan penia peluasan lahan pembuatan ini perumahan besar begitu pak terima kasih pak oke yang berikut tadi saya lihat ketua kelas rehen gimana ketua kelas oke udah menghilang ketua kelas oke ini banyak sekali saya mau dengar dari kebelian ini silahkan iya pak saya tadi oke ini ketua kelas yang saya cari silahkan ini bukan saya sebenarnya yang ketua pak yang ketua ini yang penyebab hilangnya keenak keragaman hayati hampir sama dengan teman-teman tadi tapi saya mau menambahkan itu karena yang ulam manusia itu misalnya pembakaran hutan untuk membuka lahan untuk membangun pabrik pak akibatnya dari itu kan ke apa spesies yang ada di hutan tersebut ini ikut terbakar terus tidak punya rumah akhirnya punah sehingga hilangnya ini keanak keragaman hayati pak itu saja oke terima kasih ini kayaknya ketukar ini kayaknya di kelas yang lain kayaknya jadi saya agak lupa ya saya lupa kalau di sini ilmu lingkungan itu saya ingat kelasnya oke minta maaf saya salah bilang ingat kelas yang lain oke nah oke ini cukup banyak saya mau pilih peguian oke makasih pak kalau menurut saya karena kurangnya kesadaran manusia untuk saling menjaga kenek-kenek rangaman hayati contohnya itu pak ini banyak manusia yang memburu kulit pular untuk ini membuat berbagai macam barang contohnya seperti tas sepatu ataupun dompet itu saja pak oke terima kasih yang berikut ini yang terakhir yang bang margarita silakan terakhir iya pak terima kasih ini kalau menurut saya itu penyebab hilangnya kenek-kenek terlihat itu karena adanya perubahan iklim atau pemenasan global pak oke yang berikut oke ini ada nama yang lama oke minta maaf yang nama-nama yang lain saya sudah mulai oke nanti di pertemuan berikut ya ada kesempatan kita coba naik ini masih kurang lebih masih lima naik oke yang pertama penyebab seperti yang kalian sudah jelaskan tadi tentang hilangnya pembuatan yang agama ada beberapa penyebabnya yang pertama adalah hilangnya habitat dan fragmentasi dari suatu wilayah tersebut maaf pak tidak dengar suara tidak dengar suara pak oke ini sudah kedengaran sudah pak sudah pak oke ini sudah pak tadi ada 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 selahan teks saya kirim go yang yang dia di add ke saya oke nah jadi yang pertama adalah hilang habitat adalah menyusutnya materi pada tempat sesuai yang yang cocok untuk keadaan hidup terus yang berikut ada yang namanya fragmentasi habitat adalah pemisahan suatu habitat menjadi lebih kecil atau mungkin alifungsi dan lain sebagainya nah jadi itu salah satu penyebab hilangnya yang namanya anak-anak agama sayang seperti yang kalian juga silahkan tadi terus adanya spesies-spesies eksotik atau introduksi spesies atau perubahan spesies nah introduksi spesies adalah suatu upaya menantangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal oke seperti yang disampaikan oleh Rambut Rifanka tadi jadi mungkin ada satu spesies yang kita pindahkan di daerah lain terus kita datangkan spesies yang baru di daerah lain itu akan mempengaruhi berubahnya atau hilangnya sebuah kenyataan agama di suatu wilayah nah terus ada yang namanya dekradasi habitat atau perubahan dari habitat itu sendiri nah dekradasi habitat adalah kerusakan habitat karena polusi ataupun hal-hal lain misalnya kalau hujan asam atau ekspresisi terus eksek rumah taca dan lain sebagainya yang mengalami yang namanya perubahan habitat di suatu wilayah itu yang menyebabkan terus ada eksploitasi yang berlebihan seperti yang kalian sampaikan tadi ada penambangan pohon dan lain sebagainya salah satu eksploitasi yang cukup berlebihan terus ada industrialisasi kehutanan dan perikanan nah misalnya untuk daerah-daerah hutan itu sudah dijadikan sebagai lahan industri misalnya untuk produksi kayu produksi sawit dan lain sebagainya sehingga menyebabkan pilihannya keindekan agama mayati oke terus yang berikut ada perubahan iklim global seperti yang pernah terjadi adanya angin teroja itu juga salah satu pilihan yang kadang membuat pilihannya sebuah keindekan agama di suatu wilayah nah terus yang berikut sangat cepat ini ada beberapa usaha yang kita bisa tempuh untuk menjaga sebuah keindekan agama hayati yang pertama salah satunya adalah meneliti konservasi yang nanti kita akan belajari bagaimana strategi konservasi itu sendiri nah jadi ada beberapa bentuk konservasi yang kita bisa lakukan itu ada cagar alam ini tidak asing lagi buat kalian itu kawasan suap alam yang dimiliki tumbuhan hewan ekosistim yang sehingga perlu dididungi atau biasa disebut dengan cagar alam nah contoh cagar alam adalah cagar alam hutan pinus di Aceh terus cagar alam lembah aneh yang ada di sumber atau sumberta barat kita juga di sumber terus ada suap amarga satwa yaitu kawasan suap alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaranggaman dan keunikan jenis satwa hewan yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya oke ini beberapa strategi yang kita bisa lakukan untuk menjaga atau melindungi keanekaranggaman hayati terus yang berikut ada taman nasional seperti yang kita punya atau taman nasional layuwa iwaklamiti salah satu yang menjadi untuk menjaga pelestrian sumber daya alam hayati adalah kawasan pelestrian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem sonavi nah taman ini biasanya dimanfaatkan untuk tujuan penelitian 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 para wisata dan rekreasi alam oke jadi itu yang disebut dengan taman nasional terus ada taman wisata alam seperti yang kalian jelaskan itu kawasan pelestrian alam dengan tujuan untuk kepentingan para wisata dan rekreasi alam terus ada taman baru yaitu kawasan yang didalamnya terdapat potensi satwa bulu yang diperuntukkan untuk rekreasi jadi ini beberapa strategi yang memang dilakukan oleh pemerintah atau manusia untuk menjaga nilai dekradasi dari sumber daya hayati atau kainat keagaman hayati nah terus ada beberapa peraturan yang dapat melindungi kainat keagaman hayati salah satunya adalah peraturan yang bertujuan untuk melindungi beberapa jenis hewan yang dapat di Indonesia seperti kakatua jambul kuning yang ada di Sumba itu adalah kalsat hewan yang dididungi terus ada beberapa hewan lagi yang memang dikut di Sumba yang memang adalah hewan yang dididungi makanya hati-hati kalau kalian berturuh jangan menangkap hewan-hewan yang dididungi terus ada peraturan menolongi kepres atau peraturan presiden misalnya kepres nombor 4 tahun 1993 yang telah ditetapkan beberapa tubuhan dan hewan asli Indonesia sebagai tubuhan dan hewan nasional oke jadi itu adalah beberapa strategi yang bisa kita tempuh untuk menjaga enekan raga-raga nombor 4 ini saya agak sedikit cepat di topik-topik terakhir karena nanti kita akan bahas tentang konservasi oke ada satu topik yang memang kita akan bahas tentang konservasi oke ini adalah Q&A mungkin ada yang ditanyakan atau yang dibikinikan ada atau semua sudah jelas jelas pak oke cukup jelas ya oke ini mungkin masalah waktu juga oke untuk minggu depan kita akan bahas tentang oke ini sebenarnya topik berikut adalah konservasi sumber daya alam atau konservasi nah tapi sebelum kita masuk di topik konservasi ada satu kegiatan yang saya akan berikan buat kalian mungkin di pertemuan oke minggu depan kita ada kegiatan PTS setelah PTS oke kegiatan setelah PTS oke karena sekarang kita sudah sampai di pertemuan ke-7 minggu depan adalah pertemuan ke-8 pertemuan ke-8 itu adalah kegiatan ujian tengah semester oke jadi minggu depan akan ada ujian sebelum ujian nanti ada satu topik yang saya akan bagikan kepada kalian mungkin kita set up ada pertemuan sum kurang lebih 10 menit ataupun beberapa menit ya 30 menit untuk menjelaskan projek di kegiatan ini untuk kalian sebelum kita masuk di konservasi oke ada satu projek yang harus saya kasih ke kalian oke untuk minggu depan itu ada kegiatan PTS oke ini sudah masuk di minggu depan kan minggu depan minggu depan adalah minggu PTS nanti kita akan sepakat dulu hari ini sehingga kita bubat dari hari ini sepakat secara bersama-sama untuk kegiatan PTS itu kalian maunya seperti apa oke biar ada serveran oke jadi apakah kalian mau secara take home ataupun secara CBT online kita pilih yang mana biar-biar adil saja untuk kegiatan PTS karena minggu depan adalah kegiatan PTS oke kalian mau pilih yang mana mau take home secara offline ataupun kalian mau CBT secara online ada yang offline berarti online pak ini online pak online pak online pak online pak oke ini ada yang online ada yang offline oke kita buat voting dulu biar adil nih online pak take home pak online pak oke saya akan buat voting silahkan voting ya saya akan create voting dulu buat kita sambil berlunggu saya akan buat voting silahkan nanti kalian klik mana yang oke ini oke sabar kegiatan PTS oke kita coba voting dulu kabar ya oke 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 kita voting dulu nih saya harus kasih voting kepada kalian oke siap-siap ya kita akan voting untuk kegiatan atau strategi untuk kegiatan atau kegiatan PTS yang kita akan lakukan minggu depan oke saya akan share nanti kalian bisa voting mana yang paling banyak yang kita akan ikuti biar adil oke silahkan mulai voting dari sekarang silahkan di klik oke ini 71 mahasiswa ini kalau tidak ada yang ikuti voting ini saya tahu nih kalau tidak ada di dalam room ini berarti dia tidak ikuti voting berarti dia sudah hilang hanya handphone doang yang masuk oke ini 47 49 50 oke ini 50 orang sudah voting terus oke 55 ini masih banyak masih berjalan oke 57 oke ini kenapa 57 58 58 oke ini 59 yang lain dimana ini ini ketahuan takkan tidak ikut voting oke oke voting dikutuk hampir selesai oke silahkan dilihat hasil votingnya siapa yang menang oke sudah kelihatan hasil voting sudah oke kelihatan ya oke jadi yang yang suara terbanyak adalah CBT secara online online oke jadi untuk kegiatan minggu depan kita akan lakukan ujian PTS secara online menggunakan CBT nanti mekanisme seperti apa saya akan share di kalian terus untuk topiknya di pertemuan pertama sampai di pertemuan yang arah oke terus untuk PPT-nya saya sudah kirim ke LMS ke Google Classroom silahkan kalian lihat di sini yang topik yang slide hari ini atau yang topik hari ini mungkin besok saya akan kirim untuk paling gambar dari sini oke jadi itu minggu depan kita akan melakukan kegiatan PTS nah setelah kegiatan PTS baru kita akan melakukan satu proyek nanti nanti kita akan infokan di Ketokalas oke untuk minggu depan boleh nanti teman-teman bisa infokan ke teman-teman yang tidak hadir supaya mereka bisa bisa siap-siap oke setuju ya berarti kita melakukan kita melakukan ujian PBT oke dicatat ya untuk ujian PTS-nya kita melakukan ujian PBT secara online oke sebenarnya sih memang lebih gampang untuk online karena memudahkan saya untuk cross-check kalau kita take home kebayang kalian 98 mahasiswa task-check 11 oke itu ya task-check 11 jadi itu cukup menyulitkan saya kalau online PBT saya tinggal klik satu kali akhirnya udah keluar oke jadi itu untuk minggu depan yang berikut kita akan absen yang belum kita tutup untuk class kita hari ini saya akan buka dulu untuk portalnya oke saya absen dulu oke sabar ya oke kita tutup temanya oke aneh sabar agama ayat so ini dan nilai changing kita nilai dan jangan oke kita absen ya yang pertama Mardiana Mardiana terus yang berikut Pina tengah-tengah aduh 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 oke terus Perunika Perunika tadi sempat aduh 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 terus Emilia Emilia masuk masuk terus Terli hadir Pak oke Yutina hadir Pak ada bunyi teriak babi tadi babi belum kasih makan oke Yutina Yutina aduh oke Mariska Mariska iya Mariska Ambu Karirihara Hadir Pak oke terus Agustinus oke Agustinus sini ada izin tadi oke MC Hadir Pak oke Alicia Alicia Alpapa Damianus Hadir Pak oke Inna Kukuyo Hadir Pak Maria Lucia Hadir Pak Oke Oskaria Hadir Pak Oke Sidelvi Hadir Pak Oke Citra Santika Citra Sakit Pak Oke Terima Kasih Rambu Lydia Oke Terus Jeper Ada Pak Oke Guna Wuri Hadir Pak Oke Graciela Hadir Pak Oke Dernin Rambu Dernin Tadi ada Dernin Gimana Rambu Dernin Ada Dernin Tadi Akunnya Rambu Dernin Masukkan Ya Ada Dernin Hadir Pak Jaring Jaringan Maaf Jaringan Oke Andri Hadir Pak Oke Riffonier Hadir Pak Oke Yutiana Hadir Pak Oke Herlince 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 jarang ini saya Ini jarang masuk Sintani Merlince Hadir Pak Sintani tadi sempat masuk Pak Maria Wanda Hadir Pak Oke Ani Mainjiri Hadir Pak Oke Marlin Hadir Pak Gesti Rambu Hadir Pak Oke Carolina Hadir Pak MCAT Hadir Pak Oke Obed Windy Hadir Pak Oke Simson Hadir Pak Oke Lydia Hadir Pak Marcelino Hadir Pak Oke Ramana Oke Ramana tadi hadir Oke jaringan Oke Nika Enu Hadir Pak Oke Oke Evianus Hadir Pak Oke Nefesi Hadir Pak Mayansari Rambu Hadir Pak Oke Octavianus Rendy Hadir Pak Hadir Pak Nathania Hadir Pak Yorty Hadir Pak Oke Oke Sem Oke ini sumber Sem ada sakit Miati Hadir ya Hadir Pak Anita Rambu Anita Rambu Anita Hadir Hadir Pak Hadir Pak Hadir Pak Febriani 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 Tadi Febriani Ada Tentu ya Hadir Pak Hadir Oke Ini belum selesai Sudah kabur Ini Rambu Kebri Brian Oke Ketri Ijin Pak Ijin Pak Sakit ya Pak Oke Terima kasih Rambu Sakit Kristofen Kristofen Ijin juga tadi Pak Ada sakit Pak Oke Kalau dapat kabar Dari teman-teman Info ya Supaya saya Jangan taruh Antoin Sayang kalau Antoin Oke Maria Hadir Pak Oke Wulan Pendamnya Desen 4H Hadir tadi Pak Kayak jaringan Pak Kayak jaringan berarti Nafsia Hadir Pak Oke Elfanti Anah Umar Hadir Pak Oke Selvina Hadir Pak Oke Megalia Hadir Pak Oke Agita Rifani Agisda Rifani Agisda Tidak ada tadi Getrubin Hadir Pak Oke Wulandari Trias Suti Hadir Pak Oke Rini Rambu Hadir Pak Oke Regina Hadir Pak Hadir Pak Hadir Pak Oke Rifanka Hadir Pak Dian Irawati Hadir Pak Mariance Hadir Pak Rosli Hadir Pak Cecilia Hadir Pak Johana Hadir Pak Seftiani Hadir Pak Hadir Pak Jepta Hadir Pak Hadir Pak Oke Jelita Hadir Pak Kartini 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 ada Pak Jenny Jenny Rosalina Hadir Pak Suhenro Suhenro Isda Isda hadir Mana Isda Oke Jaringan Ferdi Umbu Ferdi Oh Jadi Ayah Kasina Yes Kian Mutu Yes Kian Mirna Rambu Mita Hadir Pak Ada gabung Dengan Kakak DPSD Pak Oke Kristoforus Hadir Pak Oke Netri Hadir Pak Oke Wasti Wasti Dimana Wasti Eliani Hadir Pak Oke Arifudin Arifudin Sempat Masuk Terus Kehabisan Paket Oke Oke terima kasih Andres Hadir Pak Oke Rida Munggun Hadir Pak Oke Desri Kampai Ibu Hadir Pak Saya jawab dengan Sepsi Pak Oke Terima kasih Rambu Iya Pak Epifania 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 Tinggi Epifania Yuslin Rambu Yuslin Mana Yuslin ini Darah hadir Yuslin ini Oke Ada lagi yang baru saya sebut Namanya Mariska hadir Pak Oke kita coba cari satu-satu ini Mariska Takutnya terlewat ini Biasanya nanti kalau saya Coba cari Mariska Mariska Angka tendorin 17 Pak Oke berarti dia 18 18 17 Mariska Mariska Mana Mariska Oke hadir Setelah itu Siapa lagi Cebut-cebut nama memang Supaya saya cepat Pak Nisi Rambu Angkatan Tandor Apa Nisi Rambu Angkatan 19 Pak Oke 19 Ada 2018 19 Lagi Mariska Mariska Nama siapa tadi Nisi Pak Oke Nisi 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 00 Nisi 00 Nisi 00 Nisi Oke 00 Nisi Nisi 00 Nisi Nisi Pak Hadir Habis itu siapa lagi Suhendro Suhendro Angkatan Tandor Berapa ini 16 Pak Suhendro Oke Adir Oke Berarti ini ada Angkatan 2019 Angkatan 2017 Sama 2018 ya Ini langsung 3 angkatan ya 2016 ada 1 orang Oke 2016 Oke Ini siapa yang 2016 Kommerdian Oke Ini Ini Sambat Rikos Oke Elshanti Silahkan Berdoa Tukup untuk kita Iya Pak Kayaknya baik Pak dan teman-teman Untuk mengkiri Kuli kita pada Saudara ini Mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang berada di dalam surga Bapak Terima kasih Bapak Karena sudah menyertai kami selalu Bapak di Setiap kehidupan kami Bapak Terima kasih juga Bapak Karena sudah menyertai kami Dari awal perkulian kami Tadi hingga pada saat ini Bapak Bapak kami sangat bersyukur Perkulian kami hari ini Dapat berjalan dengan baik Bapak Biarlah apa yang sudah kami Pelajari Apa yang sudah kami dapat Bapak Dapat menjadi Podoman untuk kami Kelak Bapak Bapak terlalu juga Berdoa untuk Padasan kami Selalu membimbing kami Bapak Dalam perkulian ini Bapak Mereka terus menjaga Ia Bapak Menyertai dia Memberikan dikesehatan Kekuatan Sehingga dia dapat Melakukan pekerjaan Dan tugasnya Dalam segala hal Bapak Bapak Sebenarnya Bapak Berpisah dari Miet Bapak Biarlah kami Yang melanjutkan Berdoa kami Bapak Kekuatan Dan pertemuan selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Silahkan Terima kasih Pak 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 Terima kasih Rambut Pak Selamat sore Pak Selamat sore Rambut Derlin Terima kasih Terima kasih